Halo selamat sore Mas Bagus Selamat sore Ya disini kita berada di dam ya dimana dam itu sempat memakan korban Bisakah Panjeningan menceritakan bagaimana ini kok bisa jatuh korban Ataupun apa ada hal-hal yang mungkin menarik perhatian orang untuk terjun ke sini Ataupun apa mohon dijelaskan untuk Mas Bagus Dulu disini ada itu kan anak-anak tapi kan sudah besar Masih disini laut-taunya itu kok langsung bisa tenggelam itu Padahal itu kan bisa berenang itu Bisa anak itu bisa berenang atau enggak? Bisa berenang Kan kalau menurut orang kuat-kuat ini kan ini banyak mistis kan Ada mistisnya ada aura negatifnya ya ini berarti Mas ya Sebetulnya kan ini kan gudang jimat kan Gudang jimat? Sebentar Mas ya kalau ngomong-ngomong masalah jimat Jimat itu kan sesuatu hal Suatu benda yang dipercayai ada kekuatannya Baik kekuatan apa seperti itu Mungkinkah yang saya maksud itu jimat-jimat seperti itu Atau jimat yang bagaimana gitu maksud saya Biasanya itu kalau disini kan ada orang jauh datang Untuk ambil apa itu besi kuning, kul buntut Apa itu yang seperti samurai itu Kan itu kan disini kan banyak sekali kan jimat Seperti apa itu Selain-lain jenis lah Selain-lain jenis ya Berarti yang tadi Mas Bagus sebutkan Seperti kul buntut ya Berarti ada disini kul buntutnya dulu ya Ada Kalau disini banyak sekali Terus apalagi Mas? Kan kalau disini kan mixis banyak kan Banyak kalau disini aura-aura medasih tuh banyak disini Oh ya 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 Terus kepingin tahu Orang yang mengambil jimat itu Apakah dia berhasil atau bagaimana Mas? Kebanyakan tuh kan berhasil Berhasil ya Nah dulu aku tanyain katanya itu puasa dulu Mau disini Oh berarti ada syaratnya ya Mau ngambil benda disini Istilahnya jimat tadi Kita harus berpuasa dulu ya Mas Bagus ya Iya berpuasa dulu Kalau nggak puasa itu nggak bisa ambil Oh ya 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 Terus itu kalau kita seumpama udah puasa ya Udah berhasil mengambil Itu kira-kira membikin suatu perjanjian Atau bagaimana ini Mas Bagus? Kan biasanya kebanyakan ini cuma puasa aja itu Puasa aja ya Kan kalau disini namanya gedang jimat itu apa? Kan ini kan dulu kan sudah di Itu gambar orang yang Pernah kesini kan orang yang sudah Ilmunya sudah cinta sekali itu kan Ini namanya kan banyak apa? Lengkeh-lengkehan kan banyak kan Lengkeh? Lengkeh itu apa Mas? Ya seperti apa itu? Sungai, ada bukit Sungai lagi, bukit-bungai lagi Oh antara sungai, bukit Sungai, bukit Sungai, bukit Begitu seterusnya ya Mas? Itu kalau namanya orang Jawa itu lengkehan Lengkehan ya Baru tahu saya Mas Kalau namanya lengkehan itu Seperti Mas Bagus sebutkan tadi ya Bukit, sungai, bukit Sungai, bukit, sungai gitu ya Sebenarnya ini pun masih ada Tapi tempatnya itu ya Kalau yang jahat itu dua Dua, bagaimana maksudnya Mas? Itu yang apa Yang penduduk ini yang jahat ada Ada yang jahat juga ini Mas? Ada ini Oh ya, ya, ya Itu yang sebelahnya air jatuh itu Sebenarnya pas sebelah air jatuh Yang tidak dialir itu Itu sama Itu yang ada lubang itu Lubang mana Mas? Lubang itu Oh ya, ya Di depan itu ya Lubang yang terkucur air kecil itu ya Sebenarnya itu kan Dalamnya ini kan ada seperti dua ini Dalamnya ada seperti dua ini Ya Biasanya itu kalau ada orang hilang Kan masuknya ke situ Berarti ada orang hilang Mancet di posisi yang sebelah mana Mas? Yang sebelah situ Oh sebelah Terowongan itu ya? Oh ya, ya Ada seperti dua itu Itu semuanya kan ke posisi itu Oh begitu ya Ini kalaupun boleh tahu Mas Bagus Ini pembuatan pembikinan jaman Belanda atau bagaimana? Ini Saya sudah akhir ini kan sudah ada ini Sudah ada Berarti sudah cukup lumayan tua ya Mas ya umurnya? Cukup lumayan tua ini Ini kan tergolong sungai besar Sungai besar ini ya? Yang menuju ke sungai Branta sana ya tentunya Iya, betul Terus ada hal lain yang mau diberitahukan untuk Mas Bagus? Kalau sini itu apa? Itu yang di atas itu makkom ada Makkom ya? Makkom umum atau makkom keluarga? Mungkin kalau yang di atas itu makkom putubadi Kalau yang sebelah ini umum Kalau yang sebelah itu yang sana utara sana itu Itu juga mungkin itu berbadi Oh ya Berarti 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 dam ini dikelilingi oleh perkuburan ya Mas ya? Iya, makkom Iya, iya, iya Ada hal lain Mas Bagus? Ceritanya cuma segitu saja ya? Oke, oke, oke Oke, terima kasih ya Mas Bagus Mas untuk waktunya ya Menguak misteri Dimana tempat yang Ini ya Sempat memakan korven Ini lokasi ya Berada di desa keranding ya Mas ya? Iya Iya, di kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Oke, terima kasih ya Mas Bagus ya Atas kebersamaannya Dan beginilah ya kawan Seperti yang diceritakan oleh Mas Bagus Bahwasannya tadi ada anak yang berenang disini ya Tenggelam disini dan akhirnya meninggal Dan diceritakan bahwasannya di depan sana Di itu sebelah aliran sungai Yang gak dialiri itu ya Diterjunnya itu kan yang sebelah sana gak dialiri Itu ada sosok makhluk gaib Yang menungguinya Juga di dalam terowongan Tadi juga udah disebutkan Mas Bagus Ada sesuatu disana Oke, kawan Terima kasih untuk Panjedengan yang sudah menonton tayangan kami Di channel Regas Video Dari kawasan Kediri Menyapa Panjedengan semuanya Salam pas duran selawase Wabilahi kaufiq berdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax